Intro Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako lembaga pendidikan dan melahirkan mendapat tanggapan dari anggota fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali Putu Supadmerudane Hal itu tertuang dalam perubahan kelima undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Menurutnya, rencana tersebut sangat tidak prorakyat Terlebih tidak berempati terhadap masyarakat yang tengah mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali ini juga menjelaskan jika kebijakan tersebut menurutnya justru mendorong kenaikan harga yang terselubung Penaikan pajak di mana-mana dan di berbagai sektor menunjukkan beratnya posisi keuangan pemerintah Terutama yang melakukan investasi tanpa melihat kemampuan keuangan negara dan mengantisipasi kemampuan penerimaan negara Pihaknya meminta agar kesulitan pemerintah akibat kelalaian dan kegegabahan investasi infrastruktur dan hutang tidak dibebankan kepada rakyat Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!